Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru kita bersama Aba Kei Haji Ibrahim Kita doakan bersama Semoga beliau selalu dengan nikmat iman Nikmat Islam Nikmat sehat walafiat dan keberkahan dari Allah SWT Yang saya hormati Guru kita bersama Bapak Kei Haji Ahmad Auja'i Kita doakan pula Semoga beliau selalu berikan nikmat iman Nikmat Islam Nikmat sehat walafiat dan keberkahan dari Allah SWT Yang saya hormati Dan yang saya banggakan Mubalik kita Penceramah kita Yang sebentar lagi akan memberikan nasihat kepada kita bersama Alustad Nama gelar Nama julukan ya Bu Ketimbang dengan nama Hamad Alwi Salah tuh Hamburah Yang saya hormati Ketua Majlis Ulama Indonesia Desa Bojong Rengit Bapak Ustaz Bapak Ustadz Sirojidin Yang saya hormati Alustad Kiai Pitum Yang saya hormati Yang saya hormati Alustad Ahmad Kailani Yang saya hormati Alustad Hussin Yang saya hormati Alustad Ubaidillah Yang saya hormati Alustad Tiul Dan yang saya hormati Toko masyarakat Orang tua kita Alustad Nidris Kita doakan bersama Semoga para guru-guru kita Para ustad-ustad kita Para alim ulama kita Selalu diberikan Nikmat iman Nikmat islam Nikmat sehat Ola pihatan keberkahan Dari Allah SWT Yang saya hormati Dan yang saya banggakan Segenap panitia Kegiatan Santunan yatim pihatu Yang dikomendoi Oleh Bapak Anta Kita doakan pula Semoga Jajaran panitia Dan kru kupu-kupu malam Selalu diberikan Nikmat iman Nikmat islam Nikmat sehat Walafiatan keberkahan Dari Allah SWT Yang saya hormati Ketua kru kupu-kupu malam Beserta jajarannya Bapak Mando Darmin Kita doakan pula Semoga Keberkahan Dan keselamatan Selalu terjurah Kepada teman-teman Kubu-kupu malam Yang saya hormati Dan saya cintai Segenap anak-anak Putra maupun putri Santriwan dan Santriwati Yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang saya hormati Dan saya banggakan Segenap panitia Oh panitialah gitu Demam panggung Akibat lockdown Kelamaan Jadi demam panggung Ya bu Yang saya hormati Segenap Apa Segenap apa ini Jamaah yang hadir Di tempat ini Ibu-ibu Bapak-bapak Rekan-rekan Anak-anakku sekalian Yang tidak saya sebutkan Satu persatu Namun tidak murang Selamat dan tajim saya Semoga kita semua Selalu digunikan Rahmat dan hidayah Yang saya hormati Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojong Rengit Yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Antawijaya Yang saya hormati Ketua Badan Permusartan Desa Bojong Rengit Bapak Maman Soerman Yang saya hormati Ketua Grup KPR Busta Jajaranya Yang saya hormati Sekenap Aparatur Desa Bojong Rengit Bapak RT Bapak RW Maupun Bapak Mandor Dan staf-staf desa Yang tidak saya sebutkan Satu persatu Namun tidak murang Rasa hormat dan tajim saya Semoga Allah Selalu memberikan kesabaran Selalu memberikan kesabaran Memberikan rahmat Hidayah dan makbiro Kepada kita Semua Sehingga Kita dapat Melaksanakan Kewajiban Pembinaan Kita Kepada Masyarakat Desa Bojong Rengit Yang saya hormati Tokoh Masyarakat Desa Bojong Rengit Bapak Abdullah Marta Yang saya hormati Ketua Ranting Partai Gerinda Bapak Subarna Ada yang lupa lagi Yang saya hormati Ketua Yayasan Insan Madani Bapak Guru Wahab SPD Dan yang saya banggakan Pengatur acara Bapak Yaman Serta Yub Hadro Yang saya cintai Dan yang saya banggakan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di malam ini Di tempat ini Memberikan anugerah Dan rahmat Kepada kita Bersama Udah kalian Lekap Peng Puja dan puji Syukur Kita panjatkan Kadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Di malam yang berbahagia ini Di malam yang indah ini Di malam yang penuh rahmat ini Kita dapat berkumpul Kita dapat bersipu Menjadi satu Satu tujuan Kepedulian kita Dan cinta kita Kepada anak-anak yatim Semoga kumpulnya kita disini Hadirnya kita disini Menjadi Catatan Amal ibadah yang baik Untuk kita bersama Selamat Selamat serta salam Tak lupa kita limpahkan Kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama-tama Dan yang utama Saya ucapkan ribuan Terima kasih Kepada Sekenap Panitia Peringatan Santunan Anak yatim Yang dikemondai oleh Bapak Anta Kita sudah mendengar Bersama Bagaimana Bapak Ketua Panitia Menyampaikan Sambutan Yang penuh Semangat Kita harus berterima kasih Kepada Para Panitia Kepada Kru Kupu Kupu Malam Yang sudah Mau Meluangkan Waktunya Yang sudah Mau meluangkan Pikiran Serta tenaganya Untuk Satu Kepedulian Untuk Satu Kebaikan Kepada Anak-anak kita Bu Ini adalah hal yang Sangat luar biasa Yang patut Kita contoh Yang patut Kita gugu Dan yang patut Kita dukung Bu Terkadang Kita Alpa Terkadang Kita Lalai Dengan Siapa Dengan Anak-anak yatim Yang ada Di sekitar Kita Tidak hanya Ibu Saya pun Seperti itu Kalau tidak ada Teman-teman Panitia Kalau tidak ada Masyarakat Yang sangat Semangat Sangat Gemar Melaksanakan Kepedulian Dan kebaikan Kepada lingkungan Terutama Dalam Inanak yatim Mungkin Saya pun Akan lupa Oleh karena itu Kita patut Bersyukur Bahwa di Desa kita Di kampung Kita Masih Banyak Masyarakat Masih Banyak Orang-orang Yang mau Peduli Dengan Anak-anak yatim Tadi Pak Kiai Nanya Walulah Saya kaget Panitianya Kupu-kupu Malam Waduh Jangan Salah Pak Kiai Kupu-kupu Malam Yang ada Di desa Bonyorenget Mempunyai Arti Dan kesan Yang sangat Baik Terhadap Masyarakat Kupu-kupu Malam Yang ada Di kampung Pintu Kapuk Menjadi Idaman Menjadi Kangangan Menjadi Pujaan Dan Dambaan Serta Harapan Bagi Anak-anak Yatin Yang ada Di desa Bojorenget Benar gak Paling gak Anak-anak kita Mengharap Mudah-mudahan Kupu-kupu Malam Tiap Tahun Tiap Bulan Tiap Minggu Tiap Hari Nyantumin Anak Yati Ya Kita doakan Bersama Semoga Dibirikan Kemudahan Dan Keberlokahan Serta Kebahagiaan Kepada Mereka Bersama Tahun Ini Panitianya Bapak Anta Tahun Besok Saya Request Kepada Kupu-kupu Malam Panitia Pelaksananya Arus RW Ato Dan Memberikan Sambutan Di hadapan Sambutan Ketua Kupu-kupu Malam Pun Tidak Boleh Diwakilkan Harus Bapak Mandodarni Mudah-mudahan Diberikan Kesehatan Dan Umur Panjang Kalau Ketuanya RW Ato Kemudian Kupu-kupu Malam Mandodarni Tidak Memberikan Sambutan Di hadapan Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Saya Sekalipun Datang Tidak Akan Mau Memberikan Sambutan Di hadapan Ibu Dan Terlepas Dari itu Semua Bo Kita Ketahui Bersama Saat Ini Bangsa Kita Sedang Mengalami Sedang Menuju Arah Resensi Ekonomi Akibat Apa Akibat Pandemi Corona Situasi Ini Sangat Luar Biasa Berpengaruh Terhadap Hidupan Kita Sehari Hari Maupun Terhadap Hidupan Berbangsa Dan Bernegara Ribuan Masyarakat Kita Terkena Dampak Pandemi Corona Yang Kerja Diistirahatkan Yang Kerja Di PHK Anak Anak Sekolah Dibatasi Semua Kegiatannya Masyarakat Pun Dibatasi Semua Kegiatannya Oleh Pemerintah Tapi Semua Ini Jangan Menjadi Prasangka Buruk Kita Terhadap Negara Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dikuat Aturan Oleh Pemerintah Kita Yakini Bersama Mempunyai Tujuan Dan Niatan Yang Baik Untuk Masyarakat Kita Bersama Pandemi Corona Ini Dibilang Ada Juga Bias Dibilang Gak Ada Juga Ada Perlu Ibu Ibu Ketahui Bahwa Ada Empat Masyarakat Desa Bojoranget Yang Positif Virus Corona Dan Alhamdulillah Semuanya Sudah Di Karantina Dirawat Dan Sudah Sehat Kembali Kepada Masyarakat Banyak Gejala Banyak Pemberitaan Yang Belum Tentu Kebenaran Yang Membuat Resah Masyarakat Kita Beberapa Hari Yang Lalu Semua Sibuk Nyumput Lari Gara Gara Apa Gara Gara Ada Informasi Ada Berita Katanya Semua Masyarakat Mau Di Repites Semua Masyarakat Mau Disweb Tidak Seperti Itu Bu Pemerintah Dinar Kesehatan Mau Melakukan Kegiatan Apapun Di Masyarakat Harus Sepengetahuan Dan Seijin Pemerintah Desa Alhamdulillah Di Wilayah Kita Tidak Perlu Adanya Repites Keseluruhan Masyarakat Jadi Kalau Kemarin Ada Berita Orang Dinas Kesehatan Ke Masyarakat Bawa Polisi Bawa TNI Mau Maksa Masyarakat Repites Sweb Itu Bohong Itu Hoak Terkecuali Memang Ada Keluarga Ibu Yang Diindikasi Terpapar Virus Corona Pasti Keluarga Itu Akan Dilakukan Sweb Atau Repites Pemerintah Melakukan Sweb Dan Repites Tidak Gratis Bayar Kalau Semua Masyarakat Se-Indonesia Direpites Dan Sweb Waduh Berapa BLT Aja Nggak Merata BLT Aja Nggak Merata Nggak Semua Dapat Bagaimana Melakukan Sweb Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Indonesia Kemudian Mohon Maaf Sampai Saat Ini Pemerintah Desa Belum Bisa Memberikan Ijin Tertulis Bagi Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Masyarakat Yang Mengakibatkan Keramaian Kumpulnya Keramaian Salah Satunya Pesta Hiburan Tapi Kami pun Tidak Bisa Melarak Dan Tidak Bisa Mengizinkan Semua Dikembalikan Kepada Masyarakat Dengan Segala Resiko Ditanggung oleh Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Ada Beberapa Warga Ijin Mas Saya Palura Siapa Ngersek Yonatin Monggo Silakan Tapi Kita Tidak Bisa Memberikan Ijin Tertulis Ada Masyarakat Palura Saya Mengawinin Menikian Anak Saya Monggo Silakan Dibatasi Keramainya Dibatasi Kegiatannya Dibatasi Kumpul 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 Malam Ijin Nama Saya Palura Pengar Santunan Yatin Monggo Silakan Tetap Dijaga Protap Kesehatan Harusnya Mau pakai Masker Saya mau Ngingetin Pakai Masker Saya sendiri Pakai Masker Waduh Bahaya Gubernur Banten Bapak Waidin Alim Telah Mengeluarkan Peraturan Bahwa Seluruh Masyarakat Banten Wajib Memakai Masker Bagi Masyarakat Yang Tidak Memakai Masker Didenda 100 ribu Udah Berapa puluh Lumayan Ya Paling Tidak Semua Itu Untuk Tujuan Kebaikan Kita Bersama Patuhi Apa Yang Menjadi Himbawan Dan Arahan Pemerintah Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Jaga Jarak Satu Dengan Yang Lain Pakai Masker Apabila Sakit Segera Berobat Jangan Takut Berobat Cuma Karena Corona Kadang Orang Takut Berobat Rumah Sakit Pas Sakit Dites Repites Sweb Tau Tau Ditahan Kepala Pula Jangan Jangan Berpikir Seperti Itu Kita Tetap Berpikir Positif Apalagi Oh iya Humpung Saya ingat Ini ibu Ibu Udah Mulai Bank Berjanjinya Udah Mulai Saya Pernah Keluarkan Larangan Adanya Bank Bank Keliling Di wilayah Kita Tiba Tiba Saya Didemo Ibu Ibu Yang Mau Pencairan Tidak Jadi Batal Eh Tau Tau Corona Ibu Ibu Membonong Membonong Minta Perlindungan Mas Saya Palu Keluarkan Peraturan Dilarang Menagi Ya Eh Sekarang Membonong Membonong Juga Palu Keluarkan Ijin Buat Pencairan Mampus Dari Saya Dulu Pencairan Tidak Perlu Ijin Saya Sekarang Nanya Saya Dulu Jangan Jangan Tari Begitu Masyarakat Nunggak Ngesak Bayar Minta Pertanya Jawabannya Mas Saya Apapun Itu Saya Berikan Saran Nasihat Kepada Ibu Ibu Semua Mari Kita Hidup Sehat Sederhana Situasi Suasana Dan Perkembangan Sedang Tidak Aman Sedang Tidak Stabil Kita Hidup Apa Adanya Jangan Memaksakan Diri Kita Hidup Sederhana Yang Perlu Kebutuhan Lebih Monggo Silahkan Cari Pinjaman Manfaatkan Uang Sebaik Baiknya Untuk Kebutuhan Masa Untuk Kebutuhan Keluarga Kebutuhan Anak Dan Harus Sepengetahuan Dan Seizin Suaminya Jangan Sampai Ibu Punya Utang Suami Tidak Tahu Apalagi Tidak Nginin Jangan Sampai Itu Hanya Akan Membuat Ibu Susah Sendiri Ya Mungkin Ini Sedikit Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Acara Masih Banyak Kemudian Waktu Juga Kalau Bisa Tidak Sampai Larut Malam Karena Memang Kondisinya Belum 100% Stabil Belum 100% Boleh Pada Dasarnya Semua Kegiatan Di Masyarakat Diperbolehkan Selama Tidak Ada Masyarakat Atau Orang Yang Melaporkan Kepada Pihak Yang Berwajir Pihak Kepolisian Akan Tutup Mata Tutup Telinga Dengan Semua Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Masyarakat Selama Tidak Ada Masyarakat Yang Melaporkan Kegiatan Kegiatan Tersebut Kepada Pihak Yang Berwajib Jadi Mari Kita Bersama Sama Bermohon Kepada Allah Semoga Situasi Yang Sulit Ini Situasi Yang Tidak Pasti Ini Situasi Yang Belum Stabil Ini Situasi Yang Penuh Dengan Penyakit Sekarang Ini Diangkat Oleh Allah Diberikan Kesembuhan Allah Diberikan Kepulian Oleh Allah Semoga Bangsa Indonesia Ini Bisa Bangkit Di Tengah Penyakit Corona Ini Semoga Penyakit Corona COVID-19 Ini Diangkat Dimusnahkan Dari Negeri Indonesia Yang Kita Cintai Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bila Topik Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepulian Kepulian Kepulian